Serangkaian memperingati Dies Natalis ke-39 dan Wisuda ke-57, Universitas Warmadewa Unwar menggelar jalan santai yang melibatkan seluruh sivitas akademika Unwar, unsur Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, beserta seluruh Warmadewa Muda. Jalan santai dilepas oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali bersama Rektor Universitas Warmadewa yang ditandai dengan pelepasan tujuh ekor burung merpati. Kampus jalan santai ini melintasi rute Jalan Trompong, Jalan Hayamuruk, Jalan Rupadi, Jalan Coagung Tresna, Jalan Merdeka, Jalan Hayamuruk, dan kembali ke Jalan Trompong menuju kampus. Rektor Universitas Warmadewa Prof. Ikede Suronaya Pandit mengatakan, jalan santai ini merupakan salah satu ajang bagi Unwar untuk mengajak seluruh unit pelaksana kerja UPK yang berada di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Sivitas Akademika Unwar dan Mitra untuk Hidup Sehat menuju Unwar Maju, Unggul, dan Berdaya Saing ASEAN tahun 2026, dan Go Global tahun 2023. Kerjasama dari Bersawar Madewa, hari ini Warmadewa menyelenggarakan DS Natalis ke-39 dengan agenda acara Jalan Santai. Dengan acara Jalan Santai ini, Bersawar Madewa mengajak seluruh sivitas akademika dan seluruh mitra untuk hidup sehat menuju Warmadewa, Maju, Warmadewa, Unggul, Warmadewa, Go ASEAN, Go Global. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti mengatakan, kegiatan Jalan Santai bersama yang melibatkan seluruh UPK di bawah naungan Yayasan dan Sivitas Akademika Unwar merupakan kegiatan yang mengawali serangkaian puncak DS Natalis ke-39 Unwar. Kegiatan Jalan Santai ini sebagai upaya memasyarakatkan olahraga, selain juga sebagai ajang untuk membangun solidaritas dan soliditas seluruh unsur yang ada di Unwar. Dalam rangka DS Natalis yang ke-39, seluruh unit pelaksana kegiatan di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali bersama dengan Sivitas Akademika Universitas Warmadewa mengawali dengan kegiatan Jalan Santai Bersama dan tujuannya adalah pertama bagaimana kita memasyarakatkan olahraga tentunya dan mengolahragakan masyarakat. Dan yang kedua membangun soliditas dan solidaritas di antara kita semua bahwa kita sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat inilah Sivitas Akademika Warmadewa yang selalu mengembangkan kebersamaan dan meningkatkan soliditas dan soliditas kebersamaan. Tidak hanya jalan santai, berbagai jenis lomba juga dilakukan yang melibatkan seluruh peserta jalan santai di antaranya lomba sepak bola mini, lomba estafet kardus, lomba estafet air. Puncak DS Natalis ke-39 Unwar akan dirayakan pada 17 September 2023. Desak Aryani, Bali TV